Baru dua pekan menghidup udara bebas, Residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor kembali berurusan dengan polisi. Pelaku Ibnu Hajar merupakan warga desa negeri Ratu, kecamatan Pubian, Lampung Tengah, kembali diringkus petugas, usai melakukan pencurian sepeda motor di toko komputer Asakom di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Ketara, 2 Februari 2022 lalu. Ibnu Hajar berhasil menggondol sepeda motor Honda Beat berwarna hitam bernomor polisi BE 3792ZM milik korban Dhani yang bekerja sebagai karyawan toko. Karena melawan saat ditangkap, tersangka harus dilumpuhkan dengan timah panas polisi dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Ketara setelah dua peluru bersarang di kedua kakinya. Kaset reskrim Polres Lampung Ketara mengatakan tersangka baru dua pekan dibebaskan dengan program asimilasi. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Bagi kita dapat informasi, si tersangka ini akan melarikan diri ke Pulau Jawa menggunakan kapal laut. Jadi kita langsung kejar dan kita berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan dan berkoordinasi juga dengan KSKP, Siport Pelabuhan Bakahuni dan kita berhasil tangkap di hari teri pagi. Jadi tersangka ini merupakan resi dipis baru setengah bulan, baru setengah bulan keluar menjalani hukuman dari Lampas dan dia sudah melakukan lagi sebanyak tujuh TKP di Lampung Utara. Dan sebelumnya pada saat dihukum terdahulu itu lapan TKP. Untuk mempertahankan perbuatannya, pelaku diterat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, sastra sudah dimelaporkan.